Halo semua, jadi kembali ke video basic skincare Jadi dulunya adalah apakah toner itu wajib? Soalnya kan kalau misalnya kita lihat list basic skincare tiap orang Pasti biasanya itu selalu cleanser, moisturizer, dan juga sunscreen Tapi toner itu nggak selalu ada dalam list tiap orang Jadi mungkin kalian yang baru-baru belajar skincare Yang baru-baru mau ini beli skincare Jadi bingung apakah gue sebaiknya beli toner atau nggak Ini videonya untuk kalian Jadi kayak ngebahas fungsi toner terus kayak gimana cara pilih toner yang bagus Ya toner 101 lah intinya Harap di note yang akan aku bilang di video ini tuh bersifat personal Jadi kayak berdasarkan pengalaman pribadi aku Mungkin tiap orang beda-beda dan ya it's fine Tapi ini opini pribadi aku Jadi pertanyaannya adalah apakah toner itu perlu? Apakah wajib beli? Menurut aku yes, kalian wajib punya toner Kenapa? Disini aku ngomongin tentang basic toner ya Bukan toner untuk exfo atau retinol semasamnya Tapi ya ini basic toner Toner yang dipake 2 kali sehari Karena kan setelah cuci muka tuh wajah jadi kering kan ya Tergantung sih kalian pake sabun apa Kalau kalian pake sabun cleanser yang pH-nya itu di atas 7 Kalian wajib pake toner Kalau misalnya kalian search google apa fungsi toner Mungkin ada kayak kalimat membersihkan sisa kotoran setelah cuci muka Menurut aku itu rada kayak bullshit Karena kalau misalnya kalian ada sisa kotoran setelah pake toner Itu artinya kalian mesti memperbaiki step cleansing kalian dulu Kan mesti double cleansing Kalau misalnya di sore hari atau di akhir hari Maksudnya biar bersih total Jadi maksudnya toner itu gak perlu untuk mengangkat sisa kotoran Intinya fungsi basic toner itu adalah Mengembalikan hidrasi kulit Dan biar kulit tuh basah Jadi biar next skincare seperti moisturizer lebih meresap Menurut aku Jadi ya intinya fungsi basic toner itu adalah Prepping Mempersiapkan kulit sebelum ke next skincare Biar kulit lebih basah lah intinya Dan saat kita lanjut ke seperti apa sih toner yang mesti gue beli Tergantung jenis kulit ya Kalau misalnya aku kan cenderung oily Oily combination dan acne prone Jadi prefer toner yang cair Yang ringan Yang nampak meresap Gak lengket Gak berasa berat gerah gitu Tapi mungkin kalau misalnya kulit kalian kering Kan lebih suka toner yang tic Yang kayak hidrasinya itu intense Yang moisturizing Jadi kayak sesuaikan dengan jenis kulit sih Kedua cari toner yang minim resiko iritasi Contohnya ya toner yang ada parfum atau alkohol Ya kandungan itu tuh gak bahaya untuk kulit Cuman ada kemungkinan untuk mengiritasi Kayak misalnya kalau kalian kulitnya sensitif Dan kalian pake toner yang tinggi kandungan alkoholnya Ada kemungkinan perih Terus kadang ada toner yang terlalu berat gitu Mungkin kayak ada kandungan oil atau semacamnya Yang bikin kulit jadi malah beruntusan Karena aku juga lumayan sering ketemu toner hydrating Terutama yang terlalu berat di kulit aku Dan jadinya malah beruntusan Jadi jadi toner yang minim resiko iritasi ke kulit kalian Meminimalisir breakout Atau biar masalah kulit kalian gak makin parah Ketiga yang menurut aku cukup penting adalah Yang sesuai dengan budget kalian Karena ini kan basic toner Yang kalian pake tiap hari Dua kali sehari Pasti kalian bakal beli ulang kan Bakal repurchase Kalo misalnya kalian beli toner let's say 300 ribu Dan habis dalam sebulan Kalo misalnya kalian gak sanggup untuk beli Kan kayak rada berat gitu loh Keluarin uangnya Apalagi toner itu sebenernya gak perlu mahal-mahal Kalo kita ngomongin basic toner Kayak gak perlu mahal-mahal Intinya sekali lagi Biar kulit terhidrasi dengan baik Gak bikin makin parah masalah kulitnya Dan ya intinya Biar lebih lembab dan terhidrasi aja sih Biar lebih prep Jadi cari toner yang sesuai dengan budget kalian Yang gak terlalu mahal Tapi kuatasnya gak murahan Dan selanjutnya Ini mungkin masalah yang cukup umum Atau mungkin ada di benak kalian Gimana cara pilih toner Dalam artian mesti beli dari brand mana Dan kayak tipe apa tonernya Karena kalau misalnya kalian search sekarang Toner di Shopee, Sosiola, Tokopedia semacamnya Kayak banyak banget Kayak ada Exo Toner, Essence Toner, Hydrating Toner Dan kayak dari berbagai macam brand Jadi kayak pusing sendiri Apalagi dengan kencangnya media sosial Jadi kayak liat rekomenasi toner di TikTok, Instagram Kayak makin bingung gue mesti beli yang mana Jadi aku ada dua trik dalam membeli skincare Yang pertama adalah catap Kalian pengen beli toner apa aja Kayak maksudnya yang paling bikin kalian penasaran Terus kalian mulai coba dari yang harganya paling murah Kenapa? Karena kalau misalnya udah cocok pake yang murah Ngapain beli yang mahal lagi kan Tapi kalau misalnya gak cocok pake yang murah Kalian tinggal beli next product yang harganya lebih mahal sedikit Jadi biar kalian gak rugi gitu loh Paham gak sih? Atau trik kedua Kalian fokus ke satu brand Jadi cari brand yang sesuai dengan budget kalian Yang kayak price range-nya itu sesuai Kedua cari brand yang reputasinya itu bagus Kayak banyak direkomendasikan oleh masyarakat Kayak kalian bisa lihat review di Sosiola atau Female Daily Terus yang bagus lah namanya di kalangan publik Jadi begitu kalian nemu satu brand yang bagus di mata publik Dan kayak sesuai dengan price range kalian Dengan budget kalian Kalian mulai bisa fokus tuh Milih varian toner yang mana dari brand itu Dan kalau misalnya kalian tanya rekomendasi aku pribadi Aku sangat-sangat-sangat rekomendasiin toner dari brand Azari Kalian bisa udah tau sih sama 4 toner baru Azarin ini Kenapa aku rekomendasiin toner dari brand Azarin ini Pertama reputasi Azarin itu bagus Di ini influencer sama masyarakat banyak Kalau misalnya kalian lihat review di Sosiola atau Female Daily Rata-rata bagus gitu loh Jadi maksudnya bukan brand yang abal dan intinya bagus reputasinya Kedua harganya Aku tadi mention kalau sebetulnya kalian mulai dari harganya yang paling murah kan Kayak pas aku bandingin harga toner Azarin di toner lainnya di pasaran Ini tuh yang paling terjangkau sih menurut aku Dan aku juga sempat mention Cari toner yang minim resiko iritasi Seperti ada parfum, alkohol, atau oil-oil yang bisa bikin makin breakout untuk komeduan Nah ini free parfum, free alkohol, free oil Dan juga berbahan dasar natural gitu Yang intinya minim resiko iritasi lah Dan hal yang paling aku suka ini tuh tergolong komplit Jadi ada yang untuk mencerahkan, exfoliating, free refine, dan ada yang untuk hydrating Jadi kalian gak perlu ribet-ribet mikir Mergo mesti beli toner exfo apa ya atau hydrating apa ya Kalian kayak langsung beli aja dari satu brand ini Kayak udah praktis dan gak perlu mikir ribet-ribet Dan aku kan tadi mention Kalau aku suka toner yang ringan, gampang meresap, dan gak berasa berat gerah gitu Nah toner Azarin ini tuh ya memenuhi semua kriteria aku Keempat varian ini sama-sama ringan, gak berasa gerah atau lengket, cepat meresap Intinya nyaman, aku gak ada keluhan dari segi tekstur Dan ini kemasannya juga oke Kalau misalnya kalian pake kapas untuk apply toner Seperti yang aku mention, keempat ini tuh ada fungsi yang masing-masing Yang kuning ini, yang multi-access glowing toner itu ada fungsi mencerahkan Karena ada vitamin C dan phrenicamic acid Yang hijau ini, mic purifying itu ada fungsi untuk all control dan acne care Terus yang biru tua, sesuai namanya adalah toner Expo yang bisa dipake tiap hari Untuk daily use Dan terakhir, Moisturage Hydrating Toner yang biru muda ini Punya fungsi tentu aja untuk hydrating dan moisturizing Btw, perlu kalian catat Kalau aku tuh ngomongin basic toner Dalam artian, gitu Prepping kulit Maksud aku, kalian jangan berharap Oh, kalau misalnya gue pake yang kuning ini untuk mencerahkan Maka kulit gue tuh bisa naik ke 1-2 ton lebih cerah Mungkin bisa, aku gak tau Karena aku belum pake jangka panjang Cuman, kalau misalnya kalian pengen efek yang lebih wow, yang lebih cepat Cari di ini Serum yang kayak mungkin ada tulisan 5% vitamin C semacamnya Nah, ini kan gak ditulis berapa persentasenya Jadi kayak cuman vitamin C doang Tapi kita gak tau seberapa pekat atau konsentrasi vitamin C-nya ini Jadi ini tuh lebih kemenunjang agar kulit lebih cerah Tapi gak langsung mencerahkan kulit Se-efektif vitamin C pada serum yang lebih pekat konsentrasinya Paham gak sih? Jadi jangan terlalu over-climb Biar ekspektasi kalian gak ketinggian dan kecewa Intinya ini tuh adalah basic toner Kayak ini contohnya Aku suka yang ini Karena kan, sekali lagi Oily Combedient Acne Prone Jadi aku suka varian ini Karena bantu merawat kulit berjerawat Biar gak makin parah jerawatnya So, jangan mikir Oh, jerawat bisa elak 3 harian Aku bisa pake ini Enggak, tapi ini bantu merawat kulit berjerawat Acne Care Pore Care All Control Gitu loh Jadi kayak menunjang gitu Ketiga ini bisa dipake tiap hari Cuman kalo yang biru tua ini Yang daily begini ekspo toner Dipake pas malam hari aja Cuman ini sih yang bukan basic toner Karena ini cuma bisa dipake pas malam hari doang Jadi pas pagi hari Kalian pake salah satu dari ketiga itu Ini tuh pas malam hari aja Jadi kalo kalian Acne Prone Pake yang ini Kalo kutnya pusang Pake yang kuning ini Tapi kalo misalkan kayaknya itu Kering Dan butuh hidrasi lebih Yang biru muda ini Yang moisture rich Bagusnya adalah Kalian gak perlu mikir Pengen mix and match toner Expo hydrating merek apa Tinggal langsung Ambel aja dari merek Azarin Langsung komplit Kalo kalian masih Baru banget Dalam skincare Takut pake AHBHA Karena itu gak cekit Atau kayak merah-merah Atau purging Ini mungkin opsi yang bagus Karena gentle banget Kayak pas pake ini tuh gak beri sama sekali Mungkin efektivitasnya itu Enggak sebagus toner Yang kayak BHA-nya itu Sampai 2% Karena ini gak ada tulisan Persentasenya sekali lagi Cuman ya ini oke Untuk pemula sekali lagi Tapi kalo misalnya Kalian udah lumayan Advanced Kayak suka Yang tinggi Konsentrasinya kayak aku Mungkin ini bakal kurang efektiv Karena sekali lagi Semakin tinggi Konsentrasinya Semakin efektiv Cuman makin tinggi juga Si resikonya Jadi kalo kalian tanya aku Merk apa sih basic toner Yang bagus Aku bakal remendasiin Dari Azarin ini sekarang Karena Gini loh Kan aku udah coba Lumayan banyak skincare Udah coba Lumayan banyak toner Tapi masalahnya adalah Karena lumayan banyak Dan kayak rata-rata bagus Kalo ditanya Merk apa toner yang bagus Jadi kayak rada Ngeblend dan bingung Karena kayak overramp gitu loh Kayak banyak banget Toner yang bagus Karena ini kayak Please nanya Yang spesifik toner Untuk apa gitu loh Nah tapi sekarang Karena aku udah coba Toner Azarin Jadi kayak gak ribet Aku harus ditanya Merk apa toner yang bagus Yang affordable Cari aja dari Azarin ya Karena kan Udah banyak dulu Fungsinya Ada yang untuk mencerahkan Untuk acne care Blah-blah Jadi kayak Ngerti gak sih kalian Gue gak tau Gue udah ngomong berapa Kayak dalam video ini Cuman deh Intinya itu Buat kalian kayak Masih bingung Pengen nyari Basic toner Yang harga itu Affordable Yang nyaman Dan kayak Banyak lah Variannya Untuk masalah kulit tertentu Dan jenis kulit tertentu Aku rekomendasiin Dari Azarin ini Jadi ya Itu aja untuk video aku hari ini Semoga bermanfaat Untuk kalian Maaf aku lagi jarak update Karena kemarin Aku kena covid Dan sakit Selanjutnya Dan kayak Banyak masalah Jadi Tapi aku berharap Update ini kayak Lebih produktif Ini adalah narasi Untuk kesekian kalian Cuman diaduain aja Bersiuk Dan ini juga di studio baru Comment kebisah Kalian suka sama Setup baru ini Dan ya Sampai jumpa lagi Di video aku selanjutnya Tadam Sampai jumpa lagi